Hari Raya Idul Al-Ata masih sekitar 6 pekan lagi, namun di Lampung sejumlah warga sudah mulai memburu hewan kurban. Mereka membeli hewan lebih awal agar mendapatkan harga yang lebih murah. Dan sementara itu di Bogor, Jawa Barat penjual sapi kurban mulai menjamur di pinggir jalan, salah satunya di Jalan Raya Transyogi. Meski Hari Raya Idul Al-Ata masih 6 pekan lagi, warga yang berniat berkurban sudah mulai memburu hewan kurban. Salah satunya di kandang ternak milik Martinus Dwi Sulistio yang berada di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Kita sengaja mencari hewan kurban sapi pada awal-awal bulan, karena kita ingin mencari harga. Yang lebih murah, dan kita dapat memilih kualitas sapi dengan bobot yang lebih besar tentunya, dengan harga yang lebih murah. Sejumlah peternak dan juga pedagang sapi di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, memprediksi perayaan Idul Adha tahun ini akan lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Ini terlihat dari banyaknya pemesanan hewan kurban yang sudah berlangsung sejak 2 bulan lalu. Berbagai jenis hewan sapi mulai dari sapi limosin, simental, dan sapi kampung dijual antara 18 juta hingga 35 juta rupiah per ekor tergantung ukuran. Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pedagang sapi dadakan mulai menjamur di pinggir Jalan Transyogi, Kecamatan Jelengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menjelang Idul Adha di tempat ini ada 5 jenis sapi yang dijajakan. Mulai dari sapi lokal, limosin, simental, berangus, hingga jenis berahman. Harga sapi-sapi ini berkisar mulai 18 juta hingga 55 juta rupiah, tergantung jenis serta bobotnya. Ini sapi-sapi dari Bima, Pak. Dari Bima? Iya. Setiap tahun apa gimana, Pak? Setiap tahun kami mengadakan penjualan di Jakarta. Kenapa, Pak, milik Bogor, Pak? Ya, mungkin kami cari lebihnya, Pak. Bagus harganya di sini, penjual juga? Ya, harganya juga cukup lumayan di sini. Seluruh sapi yang dijual ini berasal dari peternak di Nusa Tenggara Barat yang sudah melalui tahapan pengujian dan vaksinasi dari dinas peternakan hingga dijamin aman dan sehat. Tim Liputan, CNN Indonesia